Terima kasih masih di Borgol bersama saya Bang Jek Informasi terakhir ini masih dari Merangin nih lor Setelah 40 hari dirawat Ada sekok harimau Sumatera yang masuk perangkap BKSDA Jambi ini di Merangin Akhirnya dilepas liarkan lor Di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat Pelepasan liar harimau ini dilakukan menggunakan helikopter Baguslah mudah-mudahan bisa berkembang biak lagi di habitatnya Bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Harimau Sumatera atau Pantera Tigris Sumaterae Berjenis kelamin jantan yang masuk perangkap BKSDA Jambi Pada 21 April 2022 di desa Nalo Gedang, Kabupaten Merangin Akhirnya kembali dilepas liarkan ke habitatnya di Taman Nasional Kerinci Seblat Sekira 40 hari berada di tempat penyelamatan satwa BKSDA Jambi Harimau yang berusia 8 tahun itu mendapatkan perawatan intensif Berupa pemberian pakan hidup secara rutin dan terjadwal Selain itu kondisi tubuhnya yang sehat serta insting liar yang masih terjaga Membuat harimau tersebut harus segera dilepas liarkan Harimau tersebut dibawa dari TPS Mendalo ke Bandara Muarobungo Untuk kemudian dilepas liarkan menggunakan helikopter Dengan box strap yang terikat di badan helikopter Untuk sampai ke titik lokasi TNKS Kepala BKSDA Jambi Rahmat Saleh mengatakan Pemilihan TNKS sebagai lokasi pelepas liaran harimau Sumatera tersebut Sudah berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Bersama Flora Fauna Internasignal atau FFE Selanjutnya Rahmat Saleh mengimbau bagi masyarakat Yang berkegiatan di wilayah yang merupakan habitat satwa liar Agar berhati-hati dan melaporkan kepada petugas Jika menjumpai aktivitas satwa liar yang membahayakan Melalui call center BKSDA atau Balai Taman Nasional Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!